Kali ini saya akan percobaan ya, dengan 8x pompa, apakah laras senapan ini bisa tetap stabil di 43 meter ya. Karena di 115, 112 meter, efeknya signifikan sekali. Kita lihat ya. Kita coba 43 meter ya, dengan 8x pompa ya. 43 meter, saya fiction 8x pompa, 12 screen ya. 0 plus 3 setelah. Kita lihat ya. Oke. Stabil ya, naik sedikit di jam 12. Kita lihat lagi. 8x pompa, 0 plus 3 setengah ya. 43 meter ya ini ya. Oke. Oke, kita zoom out dulu. Jadi kita mesti tahu ya, seberapa sih batasan kekuatan dan kemampuan senapan kita dalam menampung pressure yang tinggi ya. Jadi kelemahannya senapan dengan serombong, laras yang masuk serombong seperti ini, yalah dia tidak bisa menahan pressure yang tinggi sekali. Misalnya 1000 fps atau di atas 1200 ya, itu ada beberapa senapan yang memang powernya besar, tapi desainnya dia masuk di dalam serombong ini. Ini kita lihat, ini jarak 43 meter ini harusnya jatahnya cuma 4x pompa ya paling ya, 4x pompa. Jadi, saya sudah kasih 0 plus 3 setengah. Jadi, cross 1, 2, 3 setengah. Ya, setengah. Ya, di sini. Ya, saya turunkan lagi, kena sini. Tapi alignment-nya bagus, ya, tetap di jam 12. Jadi, menandakan bahwa dengan pompa 8x, ya, shaft friction ini masih cukup mampu larasnya ya untuk menahan pressure. Untuk menahan pressure-nya di sini. Masih cukup mampu dia, ya. Dan usahakan ya, untuk shoot target yang pressure-nya, power-nya tinggi, kita pakai plate yang fleksibel. Jadi, dia ngarak koset, nggak mental. Jangan yang fix ya, bro ya. Ini saya kasih 8 mm, tebal banget. Ya, cetik. Tapi dia goyang. Ya, kita usahakan dia supaya fleksibel. Ini contohnya ya, bro ya. Perhatikan. Ini di jarak 112,5 meter. Ini ada dua peluru yang di sini ya. Lari ke atas ini. Ya. Ini saya mikir, apakah ini saya goyang di sini. Ya. Tapi ternyata, kalau kita lihat, kemungkinan memang ada sedikit penyimpangan biasanya karena angin. Padahal kalau shoot pertama, pertama ke-2, ke-3 ini karena tabung dingin ya. Kedua ke-3, dia sudah mulai adaptasi, dia naik. Make sense ya, masuk akal ya. Dengan 43 meter sekian, 112 meter setengah, saya naiknya sekian. Ini. Di sini saya pakai 0, minus 3, turun. Jadi cross, 1, 2, 3. Karena jaraknya jauh sekali. Ya, kalau yang di sini, malas saya tambah, naik. 0, plus 1, 2, 3, setengah dan seperempat. Setengah dan sepertiga. Ini kelihatan yang terbawa angin. Atau, pulling trigger saya behaviornya kurang bagus, sehingga dia naik. Di sini, ya, geser ke kanan. Karena pada jarak 105 meter, ini juga ditemukan kondisi yang seperti ini. Ini jangan dilihat ya, ini karena saya ngincar botol, tapi sebelah kiri, kanan, bawah ya. Tapi yang shoot target sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini. Ini kemungkinan trigger behavior, pulling trigger behavior saya kurang bagus, kurang terlatih. Ya, nah, tapi yang saya tekankan di sini, kita harus tahu bahwa laras kita, chamber kita, ini masih mampu untuk menghandle pressure 8x pompa. Karena kelemahannya senapan ini, larasnya dalamnya OD cuma 9, 9mm, masuk ke dalam serombong. Dan serombong antara serombong dan laras kan ada jarak, meskipun kita sudah ganjel nih, bro. Tapi tetap ada getaran halus. Nah, itu mempengaruhi sekali, ya. Itu kenapa PCP-PCP yang bagus-bagus, dia larasnya besar-besar, masuk langsung ke dalam chambernya. Nah, itu. Supaya mencegah terjadinya getaran ini. Video ini saya buat 2 kali, yang satu kondisi tabung dingin, tadi, kenanya di bawah. Setelah tabung panas, dia naik di atas. Titik incerannya sama, 0, plus 3,5, dan 3,4. Nanti saya upload semua dua-duanya, tabung dingin dan tabung panas, bro. Ya, di sini kita harus mempelajari karakter senapan kita dengan pressure tinggi untuk jarak menengah berapa, ya, penyimpangannya berapa. Baru kita lihat, nanti di 112,5 meter naiknya sekian. Bayangkan, ya, bro, ya. Ya, 43 meter naiknya sekian. 115 meter naiknya sekian. Jadi, kebayang kalau misalnya sniper yang nembak sampai 3 kilometer, nyimpangnya seberapa, ya. Tapi mereka kan senapannya memang bagus-bagus. Oke? Gitu, ya, bro, ya. Semoga ini berguna, ya. Ini saya pakai 12 green. Keluarga 12 green apa aja itu bagus semua. Cuman memang ada sedikit perbedaan green. Naik turun, tapi it's okay. Keluarga 12 green semua bagus. Semoga pakai JBS, jawara, Tiger, Doom, bagus semua. Menurut saya, loh, ya. Dengan senapan saya. Oke? Gitu aja, bro, ya. Oke? selamat menikmati